Intro Tis-tis, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor, kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan menjelajahi Map Jatra versi kedua Menggunakan bus NPM V22 No Comment Jadi di video part pertama ini Saya akan mengunjungi Pelabuhan Merak yang ada di Map Jatra versi 2 ini Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check him, bro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi Pelabuhan Merak yang lokasinya ada disini ya Oke, yuk langsung aja kita ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke, kita mulai beranjak meninggalkan parkiran bus ya Tadi, oh iya Saya memulai perjalanan kali ini dari terminal Pakupatan Serang ya Tapi saya gak memulainya dari shelter pemberangkatan ya Kalau shelter pemberangkatan itu ada disini nih Tuh ya Nah, tapi kalau tadi saya memulainya itu dari parkiran bus Sumatra ya Tadi di samping bus, apa namanya? PMTOH Bacanya itu PMTOH atau PMTOH Atau PMTOH Nah, yang bener yang menelur Kalau saya sih biasanya itu nyebutnya satu-satu ya PMTOH Nah, ini kita belok kiri Kita exit dari terminal Pakupatan Serang Ini sengaja saya buat kecil soalnya biasanya macet di bari Kendaranya gak mau kalah Nah, kita udah keluar nih dari terminal Pakupatan Serang Sekarang kita tinggal berjalan Menuju ke gerbang tol Apa namanya ya? Gerbang tol Apa ya? Lupa? Gerbang tol Serang kayaknya Iya, gerbang tol Serang Kalau salah, koreksi di kolom komentar ya Saya gak pernah kesini soalnya, Luri ya Maaf, orang Bekasi ngapain juga kesini-sini jauh Nah, jadi pada video kali ini Saya akan menjelajahi Map Jatra versi kedua Yang mana versi kedua ini adalah Versi terbaru dari Map Jatra Atau Map Jawa Sumatera Buatan Mas Ahmad Kavi Akhirnya ya, Lur Setelah penantian panjang para member grup Map Jatra Akhirnya Mas Ahmad Kavi merilis update terbaru dari map ini Yakni Map Jatra versi kedua Yang rilis di minggu kemarin ya Saya kurang paham di hari apa ya Tapi intinya, rilisnya itu di minggu kemarin lah ya Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih Apa aja sih hal baru yang terdapat di update kali ini? Nah, ini yang sangat menarik untuk dibahas ya Jadi di update versi kedua ini Ini adalah update besar-besaran Kenapa saya bisa bilang update besar-besaran? Karena emang update kali ini emang update besar-besaran ya, Lur Mulai dari penambahan model map di beberapa tempat yang emang tadinya itu masih gundul banget Terus ada juga penambahan nama rumah makan di pelang rumah makan sesuai dengan nama rumah makannya masing-masing Karena seperti yang kita tahu, di Map Jatra versi 1 Itu kalau di rumah makan, itu pelang rumah makannya hanya bertuliskan rumah makan map Jawa Sumatera aja Tapi kalau di versi kedua ini Beberapa rumah makan sudah diberikan pelang yang sesuai dengan nama rumah makannya masing-masing ya Jadi sudah sesuai dengan di kehidupan nyata Dan yang paling terpenting ya, ini jalurnya di update ya Jadi lebih panjang Tadinya itu kan map Jatra ini mentoknya itu cuma sampai terminal polis ya Ya pokoknya sampai tangrang lah Nah, di update kali ini jalurnya ditambah nih Dari Serang sampai ke Bandar Lampung Jadi nanti kita bakal menyeberangi Selat Sunda menggunakan kapal feri Oh iya, saya akan menjelajahi map ini dari Serang sampai ke ujung barat map ini ya Yakni di kota Bandar Lampung Pokoknya nanti kalau emang ada hal baru di update kali ini Saya bakalan kasih tau deh Makanya jangan di skip-skip videonya ya Biar kalian taunya itu nggak setengah-setengah Nah, berhubung update kali ini adalah update besar-besaran Pastinya nggak cukup dong Jika saya menjelajahi map ini hanya dalam satu video aja Karena kalau dipaksa satu video aja ya Durasinya nggak cukup ya Bisa bengkak sampai satu jam lebih Nanti yang ada malah nggak kalian tonton ya kan Apalagi kalian dislike ntar Waduh, bahaya Nah, jadi saya berencana untuk membagi video jelajah map Jatra versi 2 ini ke dalam 3 part Yang masing-masing berdurasi 15 sampai 16 menit setengah Ya, pokoknya durasi standar di channel Andromedia 17 lah Kalian paham kan? Nah, kayak gitu tuh Nah, saya jadi curhat nggak apa-apa ya Awalnya itu saya berencana untuk mengupload video jelajah map Jatra versi 2 ini secara berurutan Tanpa disisipkan video jelajah di hari Rabu Jum'at dan Minggu Ketika saya, saya bisa dibilang ya saya ini berkesempatan atau diberikan kesempatan untuk menjajal update map terbaru miliknya yang saat ini statusnya masih beta version ya Belum full release bubling Atau bahasa kerennya tester-tester gitu lah ya kalian paham Wah alhamdulillah banget ya Diberi kepercayaan oleh beliau Makasih banget ya buat masnya Nah berhubung map tersebut juga sangat menarik untuk saya explore Akhirnya saya ganti rencana nih Jadi rencana barunya adalah Saya akan menjelajahi map jadra versi kedua ini Dan map tersebut secara bergantian alias secara selang-seling Paham gak? Ini kayak gini nih misalnya Jadi kan hari ini hari Rabu Tayang video jelajah map jadra part pertama Nah di hari Jumatnya saya akan menayangkan video jelajah map tersebut Part pertama juga loh Jadi gitu Jadi antara map jadra dan map tersebut Akan tayang secara bergantian Sampai masing-masing map mencapai 3 part Ya paham kan? Jadi kayak gitu tuh Nah gimana? Menarik kan? Ya iya dong jelas map keren-keren ini ya kan? Bukan kaleng-kaleng Nah makanya jangan lupa untuk subrek Channel Andromedia 17 Dan nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan untuk kalian yang baru bergabung ya Baru ketemu sama channel ini Dan kalian belum subrek channel ini Yuk disubrek dulu ya Gak ada ruginya kalian subrek channel Andromedia 17 Oke? Saya tungguin nih ya Subrek ya Satu Dua Tujuh Oke Terima kasih telah mensubrek channel Andromedia 17 Oh iya Hampir aja kelupaan Kalau kalian tahu map apa yang tadi saya maksud Siapa author yang saya maksud Boleh kalian komen di kolom komentar ya Kalau jawaban kalian nanti adalah jawaban yang benar dan yang tercepat tentunya Nanti kalian bakal saya pin Komen kalian bakal saya pin Dan kalian boleh request mau pakai mode apa di video jelajah map tersebut ya Jadi Kalau memang kalian nanti komen yang benar terus juga menjadi komen tercepat Kalian bakal mendapat privilege Kalian boleh request mau pakai mode apa di jelajah map tersebut di part pertama ya Oke? Yuk yang tahu langsung aja tebak di kolom komentar ya Semoga beruntung Oke? Nah oke pada kesempatan kali ini saya menggunakan mode Boost F4 Buatan Mas Muhammad Husni yang diedit menjadi SR2 HD Prime 1626 Dubai Mas Tio Nah untuk statusnya sendiri ini free user ya Atau bisa dibilang ini bonus Bonus dari pembelian Unimpact F4 Buatan Mas Imo Wahyu Sabutro Jadi kalau kalian minat sama mode SR2 HD Prime ini Kalian harus membeli base mode-nya dulu ya Yakni F4 Mas Muhammad Husni Habis itu kalau udah Kalian lanjut lagi beli Unimpact F4 Buatan Mas Imo Oke? Nanti kalau udah dimasukin ke grup sama Mas Imo Baru kalian bisa mendownload SR2 HD Prime ini Secara gratis di grup tersebut Ya nah nanti link pembelian F4 akan saya sertakan di kolom deskripsi Kalian bisa langsung cek aja oke Dan kemudian untuk Apa lagi ya mode-nya ya Saya gak pake sound tambahan sih Ini sound original Livery-nya juga livery bawaan Oh untuk strobo Jadi untuk strobo-nya ini Itu strobo sebenarnya Buatan Mas Ahmad Alvin ya Jadi strobo itu statusnya free user group Jetbus 3 Mas Hamdan Tetapi slotnya ini disesuaikan untuk F4 Nah yang menyesuaikan slotnya ini adalah Mas Julio Cesar Paundra Putra Untuk status slotnya sendiri Ini private ya Atau LG limited group ya Nah ini kita udah sampai di gerbang tol merak Ya tuh Bersana yang keliatan kan Gerbang tol merak Ini dia gerbang tol meraknya Bener-bener sama persis Seperti aslinya lor Serius ya Saya gak bohong ini Sama banget Wah ada NPM di sebelah kiri kita NPM bodi celsius Oke kita antri dulu Ini saya mau bikin kecil dong Saya mau sepiin dulu Karena saya mau memberitahu kalian Apa aja update Di daerah merak ini ya Banyak banget nih update di daerah merak ini Dan menjadi apa ya Pusat perhatian juga ya Bisa dibilang Nah ini kalau belok ke kiri Kayaknya kalau mau mengarah ke merak bawah ya Jadi kalau mau mengarah ke pelabuhan merak itu ada dua opsi Lewat merak atas atau lewat merak bawah Kalau lewat merak bawah Kalian belok kiri tadi Nah ini update-nya Di daerah merak ya Banyak warung-warung pinggir jalan Terus rumah makan Terus ada juga Apa namanya Warung-warung tambelban kayak gini loh Terus ada ini nih Rumah makan Omega Nggak kelihatan nggak Tuh Rumah makan Omega ya Omega Rumah makannya para bis-bis Sumatera Sebelum menyeberang ke pulau Sumatera Terus di sebelah kanan saya Ini ada kantor perwakilan P.O. Rosalia Indah Yang ada di merak ya Terus di depan kita Eh di depan Di depan sebelah kanan Ini ada rumah makan menanti raya Ini rumah makan yang benar-benar terkenal banget Di daerah merak ya Terus ada rumah makan apa lagi nih Di sebelah kanan saya Ya nggak ada namanya Tapi ada bis ALS Ya pokoknya itulah ya Nah jadi seperti inilah dia Daerah merak atas Yang ada di Map Jatra Versi 2 Nah ini setelah ini Udah kelihatan lautnya lor Tuh lautnya tuh Ada kelihatan kan Ada kapal yang bergerak juga Itu yang saya seneng Kapalnya gerak Saya seneng tuh Bener-bener kayak aslinya banget Wih Ada random route event disini Keren juga Saya baru nemuin nih Random route event di map Sumatra Eh di map Jatra Di map Jawa Sumatra ini Sebelumnya belum pernah Maksudnya di update versi kedua ini ya Kalau di update versi pertama Saya udah sering lihat Tapi untuk random route event seperti itu Bisa kalian setting ya Seberapa sering muncul Kalau saya tadi Saya belum setting tuh Masih bawaan ETS ya Tapi kalau kalian mau Sering melihat Random route event Kalian tinggal geser aja Garisnya ke paling kanan ya Mentok paling kanannya itu Nah ini flyover merak Ini tandanya kita lewat merak atas ya Kalau lewat merak bawah Kalian gak bakal lewat flyover Kalian itu nanti Nanti deh Saya kasih tau nih Kalau kalian lewat merak bawah Keluarnya dimana Sebenernya ketemu-ketemu juga Di jalur ini Di jalur bawah ya Nah ini nih Nih Ini kan ada jalan harusnya Di bawah Nah harusnya tuh Kalau kalian dari merak bawah Kalian Keluarnya disini lor ya Nanti ketemunya disini Jadi Waktu udah mau Ketemu terminal merak Kalian itu sudah bertemu Dengan mobil-mobil Yang lewat merak bawah Jadi Sebenernya sama aja Ketemu-ketemu juga gitu Nah disebelah kiri saya Ini ada agen bus merak ya Agen bus merak Biasanya bus-bus merak Disitu tuh Ngetemnya Dan disebelah kiri saya juga Ini adalah terminal merak Jadi Tepat disamping terminal merak Itu ada agen bus merak ya Nah nanti kapan-kapan Saya bikin konten Kapan-kapan saya bakal bikin konten Ke Mana tadi namanya Terminal Merak Nah ini kita Ikutin jalur ya Kita belok kiri nih Kalau kalian belok kanan Kalian balik lagi Ke Serang Ini kita masuk ke Pelabuhannya Pelabuhan penyeberangan merak ASDP ASDP tuh singkatan apa ya Oh ada Mas-mas yang ngarahin Kelakson dulu Nah ini dia Suasana Pelabuhan merak Yang ada Di map Jatra Atau map Jawa Sumatera Versi 2 ya Kita langsung lurus aja Nah ini bener-bener Suasanya bener-bener Mirip banget Dengan aslinya Lurus-lurus ya Enggak bohong Kalau kalian penasaran Seberapa mirip Pelabuhan merak Yang ada di map Jatra ini Dengan aslinya Kalian bisa search aja Di Youtube ya Biar lebih jelas Trip report Para Youtuber Yang mengarah ke Sumatera Kan bakalan keliatan jelas tuh Pelabuhan meraknya Seperti apa Nah ini Bener-bener sama Persis saya salut Sama Mas Ahmad Khafi ya Telah membuat Pelabuhan merak Yang bener-bener Mirip banget Dengan aslinya Nah kita Muter disini Kalau kalian lurus Kesana Kalian bakal Keluar dari pelabuhan ya Nah kita muter disini Mengarah ke Dermaga Berapa ya Pokoknya Mengarah ke Dermaga lah Nah video part pertama ini Akan berakhir Di Pelabuhan merak ya Nanti kita bakal lanjutin lagi Di part selanjutnya Oh iya Saya mau minta pendapat nih Menurut kalian Di part selanjutnya Saya pakai Modbus yang sama Dan PO yang sama Atau kalian lebih memilih Untuk menggunakan Modbus dan PO yang berbeda Kalian komen di kolom komentar ya Ini ada mas-masnya lagi Kita parkir di Samping NPM ya Ini NPM Bodi lawas banget nih Bodi Rahayu Santosa Tapi saya kurang paham nih Ini Apa namanya Nama bodinya apa Nah saya kasih spoiler dikit deh Untuk kapal di Pelabuhan Merak ini ya Jadi seperti ini kapalnya tuh Lihat Bisa kalian lihat ya Remdornya Remdor kapalnya Bener-bener Sama persis dengan aslinya lor Ya Jadi nanti kita masuk ke sana Tapi nanti Di part kedua Part pertama Hanya berakhir di Sini aja ya Di depan kapal Nah oke mungkin Segini aja dulu ya Video Jelajah Map Jatra Versi kedua Part pertama Saya akan melanjutkannya kembali Di part kedua Yang bakal tayang di hari minggu nanti Oke Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like Comment Share dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah